yo guys balik lagi dengan saya Rival ya seperti biasa ya masih di Minecraft HP ya dan di video kali ini saya bakal membahas sebuah shader yang dimana shader ini masih baru-baru banget coy karena shader ini baru update aja 3 hari yang lalu kalau nggak salah ya nama shader adalah shader first ya kalau udah tau sendiri adalah shader paling maktep coy di MCPN baru-baru aja jadi saya bakal membahas ini apa aja nih yang baru nih yang ditambahin sang kreatornya nih di dalam shader file-nya ya teman-teman ya jadi aku bakal menunjukkan deskripsi dan logo shadernya kita masuk ke global resource dulu ya nah ini aku udah aktifin ya shader first versi 1.4 last nah jadi ini adalah update-an terakhirnya coy jadi ini udah mantap coy ya jadi cuma mantap di update-an 1.4 aja dan di depth source-nya disini ditulisannya untuk update keterangannya ya teman-teman final update nah jadi ini udah final coy jadi nggak bakal update lagi kalau nggak salah ya karena aja sendiri yang nulis ini coy ya awas aja kalau update lagi ya dan disini senang lagi final update fail shader for bed oke episode-nya jadi ini shadernya bedrock edition coy atau shader MCPE nah kalau kalian nggak tahu ya ini shader paling maktep coy di MCPE ya jadi saya sarankan kalian kalian download ya teman shader ini karena shader ini paling maktep coy aku juga baru download ya tapi aku belum lihat coy jadi kita akan mereviewnya sama-sama so saya bakal langsung masuk aja ke map ya teman-teman ya oke langsung sajain dia oke guys aku udah tiba di overall atau map saya teman-teman uh ada piggy nah jadi tampilan shader dari update-an dari shader versi ini ya teman-teman jadi sepertinya teman-teman ya nggak terlalu banyak berubah cuma ya kalau kalian perhatikan sini ya ada bayangannya coy nah kalian bisa lihat sendiri sini wuduh keren banget nih ada bayangannya tuh ya kan ini bayangannya nih realisis banget ya teman-teman dia nggak terlalu apa ya nggak terlalu kentara gitu cuma dikasih apa ya dia kasih kayak blur-blur gitu keren banget ya dan oke di sini kalau kalian bisa lihat sendiri sini di overallnya juga nih warna grassnya nih dia kayak apa ya udah berbeda ya teman-teman coba kita case sky-nya kita lihat ya wuduh di sini mataharinya teman-teman bener dah ini aku baru pertama kali mataharinya seperti ini dia kayak ada pencahainya gitu ya ke pencahain ke kiri dan ke kanan gitu ya kayak melebar gitu disana ini keren banget sumpah ini kalau kreatornya lihat ini perasaan aku review ya tolong kasih kodenya di komentar ya kalau kalian tahu ya teman-teman untuk sky matahari seperti ini teman-teman gila ini keren banget ya teman-teman aku aja nggak tahu buat sky matahari kayak gini coi gila aku cari kodenya susah banget dah dan ya aku enggak dan dia bisa membuatnya sumpah nih keren banget nih asli oke kita next kita ke pohon coba nih ke pohon ya kita ke pohon dan sini betul-betul ini nggak ngelak ya nama plus aku lah aku terbang-terbang gini nggak ngelak Coy pasalnya aku ini HP kentang Coy HP kentang dan biasa kalau terbang gini itu ngelak Coy tapi itu nggak ngelak sama sekali gila keren banget nih shader ya oke dan sini juga untuk bagian apa ya daunnya ya teman-teman daunnya di sini daun pada bagian pohon itu dia nggak gerak nggak apa-apa nggak masalah Coy tapi di sini rumputnya gerak Coy jadi ini udah termasuk keren Coy dan di sini shadownya juga nih shadow pohonnya ini bagus nih teman-teman shadow shadownya dia nggak terlalu kentara gitu dia macam apa ya buram-buram gitu ya bayangan biasa-biasa aja ya teman-teman keren banget nih nasli Oke konsep dia buat shader ini mantap bener dah oke di sini aku cari air duluan dimana dimana airnya air air Oh itu air air aku mau review bagian airnya ini uh beset wih keren banget nih Hai hal ini shader low-nya teman-teman cuma ya kalau bisa di sini sini kayak ada pantulan mataharinya gitu ya kalau nggak salah aku pernah lihat di sana nah ini ada air emang air dan di sini mungkin nggak mungkin bisa dikelihatan ya gini ada air ya dan sini kalau bisa lihat di sini uh keren banget nih ada pantulan mata ringnya ke air ya keren banget ya Coba aku lihat permukaannya sini apakah permukaannya bergelombang atau enggak ya permukaannya permukaannya sini nggak bergombang nggak apa-apa nggak masalah tapi sini warna airnya sini dia nggak terlalu biru-biru juga ya keren banget nih dan coba di dalam airnya ya Nah dalam airnya nih uh keren banget nih jadi binatang-binatang yang di dalam air nih dia nggak gelap ya teman teman-teman biasanya itu ada shader yang apa ya waktu dalam air tuh binatang-binatang atau hewan-hewan dalam air ini dia berwarna hitam jadi nggak kelihatan gitu jadi kayak kurang gitu ya dan sini kalau misalnya diri sini gelombang bawa airnya itu kentara banget ya gelombang bawa airnya nih gelombang bawa air coy dia pantulan gelombang itu ada di blok-blok ya keren banget gila keren banget coy nah asli ini yang buat nih ini konsepnya keren banget dia konsep pembuat seder ini keren banget coy cara dia buat seder Waduh keren banget sumpah coba ini di siang hari ya coba aku kasih ke malam hari dulu oke ini midnight Hai buset keren banget asli uh keren banget Coy malamnya adem bener dia coy ah 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 yang terlalu keret jatuh enggak terlalu keren lagi cuma maaf nyumpah nih aku sampai udik coy waduh keren banget malamnya hasli ini ini the best seder dah gila aku bertelah lama kali lihat seder yang kayak gini malamnya dia enggak terlalu terang dan juga enggak gelap-gelap aja enggak terlalu terangin manja juga enggak terlalu gelap-gelap amat ya jadi konsep warnanya tuh dapet banget Coy buset gila semuanya dan samping ini samping apa ya ini kan atas kan di samping-samping langitnya ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah cakep ya di sini samping langitnya tuh dia kayak berwarna-warna putih gitu konsepnya keren banget gila dan di sini awannya itu dia enggak terlalu gelap coy buset keren banget cuy jadi dia masih kayak dapat pencahayaan biru gitu dari ya dari atas ya neman darah selangitnya masih dapat pencahayaan birunya gitu dan di sini bintangnya buset banyak bener coy jadi keren banget sumpah asli ini kalau kalian tahu kreatornya kalian komen di bawah ya neman aku mau cari tahu aku mau belajar seder gimana ini buat seder kayak gini coy asling keren banget sumpah dia ambil konsep malam hari itu keren banget sumpah aku sampai udik coy gila keren banget keren nih coba pencahayaan ini aku melihat pencahayaan nya mau sama tuh enggak coba taruh dulu nah aslinya keren sumpah dia enggak terlalu terang ya teman-teman dan kalau misalnya setir sini kayak kedap-kedep gitu jumpa widi keren banget nih asli coy ya kayak kedap-kedep gitu kalau kalian perhatikan baik-baik ini kedap-kedep coy atau ini resolusi video saya nantinya enggak tahu resolusi berapa inman full HD atau HD aja dan di sini itu dia kedap-kedep coy ya kedap-kedep tapi enggak terlalu kontara jadi konsepnya itu mantap bener dapat coy dapat deh konsep obor pada asli pada atau eh pada asli obor asli pada umumnya coy jadi kayak gitu coy oke ini maka bener sedernya maksudnya kalian harus download Coy ini rekomendasi banget seder MCPE yang low dan realistik dan konsep seder yang itu maka bener dah ini seder best of the best coy waduh ini keren banget asli sunrisenya di sini uh keren banget cuy macam planetnya planet apa ya Jupiter ya gila ini kayak ada cincin-cincinnya gitu sambungnya keren banget nih dan ini set keren-keren banget nih besar banget mataharinya asli besaran bulan ini besaran bulan coy macam bulan besarnya buset keren banget nih bener-bener di konsepnya aku suka banget konsepnya coy untuk sendresenya kayak gitu Coba kita ulang lagi aku suka banget sendresenya sumpah jadi aku bilang ini udah masuk kategori sender best of the best di mcs mcpe coy nah disini ya percayaannya enggak terlalu terang ya enggak terlalu terang enggak terlalu merah-merah juga dia macam ke orange-orangean gitu ya Hai asli dapat bener-bener dapat coy konsepnya dapat gila nih keren banget ya aku juga banget pencayainya cek gila memang ini membuatnya Aduh Aduh Hai ya keren banget cara pemikirannya membuat seder nih aku enggak pernah pikir kayak gini C gimana buat seder kayak gini Aduh keren banget asli ya aku sampai wadik ya asli teman-teman mungkin di video review shader kali ini cukup sampai sini dulu dan ya untuk kalian yang tahu kreator shader ini kalian boleh komen dibawa saya mau sharing-sharing ilmu kondis dengan seder yang teman aku mau belajar dari Aceh cara konsep sedernya tuh mata benar dan untuk abis yang kali ini so seperti biasa yang teman untuk pemikir video ini yang untuk kalian juga videonya teman kalian boleh tinggalkan like kalian dengan cara like video ini dan yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman agar mendukung terus channel ini kedepannya berkembang terus dan semakin lebih lama nuclear ya dan saya 립bal balik ke diri bah hai 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 Terima kasih.